Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang kelima adalah mobilitas jadi kalau memang tidak penting-penting banget memang apa itu dirasa masih bisa dilakukan di rumah tetap stay at home aja tetap di rumah belajar dari rumah ya kalau memang tidak penting tetap di rumah stay at home ya Nah ya ya jadi itu tadi lima protokol kesehatan jadi ada apa anak kita ulangi lagi yang pertama mencuci tangan menggunakan air pengalir dan sabun kemudian yang kedua pakai masker pakai masker kemudian yang ketiga menjaga jarak minimal satu meter kemudian yang keempat mengurangi pergunaan ya mengurangi keunggulan yang kelima yang adalah mengurangi mobilitas di rumah saja di rumah saja stay at home itu tentang protokol kesehatan selanjutnya sehat-sehat ya nak ya tetap belajar semangat belajar tetap selalu patuhi protokol kesehatan Hai selanjutnya Hai bagaimana jika kita bisa lagi mandiri untuk anak-anak dan keluarga yang sedang menjalankan isolasi mandiri miss ya jangan panik dan misalnya berharap semoga segera pulih segera negatif segera bisa beraktifitas secara normal Nah untuk anak-anak sebagai pengetahuan apa yang kita lakukan saat isolasi mandi jika kalian sudah tahu terpapar virus COVID-19 udah ada keterangan positif jangan panik yang pertama segera laporkan diri pertama apa kalian komunikasikan dengan fasilitas kesehatan terdekat seperti kususmas atau dokter keluarga lalu juga laporan ke tetangga terutama RT RW bahwa saya melaksanakan isolasi mandi bisa juga dibantu yang disiap kasih makan kita tetap mempunyai rasa sosial berhadap tetangga kita yang meskipun dalam kondisi darurat COVID-19 solidaritasnya harus dijaga Oke yang kedua diperhatikan anak-anak apakah lingkungan rumah kita cocok untuk melaksanakan isolasi mandiri apakah ada ruangan khusus yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri namun jika memang tidak ada silahkan komunikasikan dengan fasilitas kesehatan kita akan yang yang positif bisa melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh yang kedua rumah nah yang ketiga kalau isolasi mandiri di rumah perhatikan juga kamar mandinya jangan sampai bergantian langsung ya ya kalau terpaksanya bergantian dibersihkan dibersihkan dikasihkan dulu detoksiminasi dulu terus lalu jaga makan minum sendiri-sendiri setelah itu mencucinya menggunakan air hangat sabun dipilas air hangat dan kalau bisa menggunakan sarung tangan biar virus-virus yang menempel mati selain menjaga alat makan kalian juga yang masuk makanan yang masa juga harus berkisi makan yang seimbang seimbang beragam vitamin ditambah vitamin ya mis susu air minumnya juga yang banyak tapi jangan dipilih satu produk susu ya banyak susu aja nggak apa-apa ya nak ya itu pasti aklimasi urna ya kalau oke yang lalu keberapa ini kelima sudah kelima kelima itu jika kalian di lingkungan ruangan ruangan khusus untuk isolasi mandiri perhatikan ventilasi udara sirkulasi udaranya harus bisa bergantian harus dibuka kalau ada jendela dibuka setiap pagi dibuka nah pakai AC dulu ya jangan pakai AC dulu jadi biar udaranya itu bergantian ya lalu kalian membiasakan untuk membersihkan ruangan jadi jangan karena sakit malas malas ya ruangannya jadi kotor nanti sakitnya malah tambah parah harus bersih bersih lalu anak-anak jangan menerima tamu terlebih dahulu dikomunikasikan dengan keluarga bahwa di rumah itu sedang melaksanakan isolasi mandiri jadi tidak ada tamu kalau ada pun yang mau memberikan taruh di depan saja ya kalian tadi makanan minuman kalian juga harus mengecek mengecek diri pertama cek subuh sebarang kayak apa cek subuhnya sudah sudah seluruh dengan menggunakan termometer ini kita pasang ini kemudian ini saat kita pencet Hai bismillah semoga tersingan normal ya oke sudah kita lihat nih tensinya mister 120 88 berarti normal ya detaknya juga normal 120 90 itu normal ini sudah 123 88 termasuk normal Oke Alhamdulillah nah selain kita cek tensinya Nah apalah tipis kita menggunakan satu mengecek saturasi oksigen dalam diri menggunakan oksimeter seperti ini ya contohnya ya Nah kita cek ya Oh bisa ganti caranya kita masukkan jari telunjuk kita ke sini tekan ya dipantau saturasi oksigen itu normal jika 95 sampai 100 itu normal Nih anak satu rosi oksigennya misalnya ini adalah 98 berarti normal ya ke 98 ya detak jantungnya 91 selanjutnya anak-anak jika kalian melaksanakan kisora siman ini jangan lupa jangan cuma tidur-tiduran saja lalu saat pagi matahari sudah terbit lepung berapa misu 10 kalian melaksanakan berjemur masa situasi untuk mendapatkan atau menjaga pro vitamin D dari kutu kita yang menuju sementara di dunia kita tidak akan berpaksa karena vitamin D-nya menjadi vitamin D-nya berapa menit maksimal sepuluh sampai sampai lima presiden saja terlalu lama-lama ya tutup sepuluh sampai lima presiden ya Pak sudah jam sepuluh nih langsung siap-siap untuk itu saja anak-anak kegiatan yang bisa kalian lakukan selama isolasi mandiri yang jelas tetap semangat ya jangan putus asa yakin pasti kita kita akan sehat sembuh jangan lupa berdoa ya betul itu yang utama ya harus berdoa terima kasih itu dari misu akan dilanjutkan oleh Halo anak-anak bagian yang ketiga ya bagiannya miseni sebelumnya tadi setelah mis Nur menjelaskan tentang tambahan tambahan tentang isolasi mandiri tambahan ilmu untuk kita bagaimana tentang tata cara isolasi mandiri bagian isolasi mandiri kalau yang enggak kena tambahan ilmu kita atau kita bisa memberi penjelasan kepada seseorang atau teman kalau isolasi mandiri kalian bisa memberikan saran ya sesuai juga setelah dari mis Nur tadi akan ada video tayangan tentang tata cara isolasi mandiri oke sekarang lanjut yang ketiga ya miseni tentang penguatan pendidikan karakter nah kenapa sekolah kita memang menjadi piloting dari pendidikan karakter tidak hanya dari teman kita tapi juga dari KPK Komite Pemberantasan Korupsi nah KPK nya apa itu jadi sejati ini kita tarapkan di pembelajaran anak-anak SD ini ya SD ini kita mengharapkan pembelajaran jujur bagaimana langkah jujurnya tentunya pada saat daring ini ketika belajar ketika tes bagaimana sikap kalau kita jujur mis kalau saat mengerjakan sesuatu dikerjakan sendiri Iya prosesnya juga ya enggak enggak dibantu orang tua ya orang tua hanya memantau nah jujurnya kita nih integritas jujur integritas karena nilai-nilai yang kita dapatkan biar berkah biar sampai dewasa nanti kita belajar jujur tujuannya adalah yang dari KPK agar negara ini nanti terbebas dari korupsi ya dari korupsi yang kita didik sejak dulu-dulu oke kemudian juga setiap hari caranya bagaimana selalu melakukan kegiatan-kegiatan ulangan dengan jujur itu kemudian yang kedua itu adalah kita mengembangkan sikap jika akan menyuruh orang dengan mengatakan apa mis minta tolong jadi jangan asal eh ambilkan itu ya boleh anak jadi kita harus mengucapkan minta tolong ambilkan itu gitu ya biar sama-sama kita meminta bantuan menyuruh tapi etikanya ada etika untuk meminta tolong kepada seseorang nah yang ketiga setelah minta tolong kita harus apa ya ucapkan terima kasih nah setelah ditolong ya jangan lupa ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menolong kita apapun itu entah orang tua entah adikmu yang kecil aja pun tetap lakukan itu makasih ya Dek ya biar apa kita selalu menghargai orang lain gitu nah jadi yang bisa ditekankan karakter jujur dan integritas ucapkan minta tolong jika membutuhkan sesuatu dan sampaikan terima kasih setelah kita mendapat pertolongan atau bantuan itu yang kita terapkan sehingga kalian akan terbentuk menjadi siswa-siswa atau anak generasi bangsa ini yang mempunyai karakter yang hebat ya tak tahu kalau karakter itu fondasi utamanya contohnya jika anak-anak sudah terbentuk karakternya untuk belajar secara mandiri maka tidak usah dioyak-oyak orang tua kalian akan terbiasa belajar sehingga hasilnya apa nilai kalian akan bagus nah lima-lima karakter fondasinya itu adalah religius nasionalis mandiri gotong royong dan integritas nah kesemuanya itu kita rangkum dalam pembelajaran dari hari ini pengenalan lingkungan sekolah khususnya bagi anak-anak kelas 1 dan anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 kita tidak henti-hentinya selalu memberikan penguatan pendidikan karakter khususnya religius apapun agama kalian lakukan ibadah kalian karena kita adalah makhluk Tuhan yang percaya adanya Tuhan yang kedua nasionalis kita mencintai bangsa ini nah apapun yang sedang terjadi dengan bangsa ini mau Covid sedang melanda kita tetap bersatu kita tidak tercerah berani kita tetap membantu tetangga yang terkena Covid tetap ada jogotonggo tetap ada membantu yang isolasi mandiri itu tadi yang seperti sudah disampaikan Miss Nur ya kemudian yang ketiga mandiri isolasi mandiri sama kan kita harus mandiri kalau selama kita masih bisa mandiri lakukan mandiri kecuali kita memang harus dirujuk ke rumah sakit harus masak biar apa mengurangi yang lebih membutuhkan lagi mandiri ya contoh yang mandiri juga contoh dalam pembelajaran mandirilah untuk belajar sekecil apapun menyiapkan untuk pelajaran menyiapkan saat dari harus mandiri gotong royong sama gotong royong ketika ada yang terdampak ini gotong royong membantu tetangganya memberi makan dan sebagainya gotong royong meringankan beban bagi yang sakit yang terakhir integritas integritas tapi melibuti kejujuran bagaimana juga kalian jujur bagaimana juga kalian bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu merupakan integritas sekali itu yang bisa misalkan disampaikan semoga bisa dipakami dan semoga bisa melekat pada diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak ya hebat-anak hebat karena sekolah di Sendang Molyong 04 apa tuh motoknya SD Negeri Sendang Molyong 04 luar biasa luar biasa luar biasa yes 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 itu dari kami dari MPLS dari kedua saya Miss Eni mengucapkan terima kasih dan tetap belajar dari rumah ikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah melalui dari sampai ketemu lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye